Hai teman-teman VTuber dan Youtuber dimanapun berada saat ini Senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda di dalam channel Dema Henrik Immanuel Harapan saya teman-teman semua dimanapun berada saat ini tetap dalam kondisi yang sehat, kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun Teman-teman saat ini saya akan membahas suatu topik lagi yang sangat menarik ya Yaitu apakah benar PV di VTube sulit dijual dan apakah PV itu angin ya menurut versi daripada Pak Chandra Ini masih berkaitan sih dengan video-video yang lama kemudian video-video yang baru ya Bagi teman-teman yang hadir dalam video saya pertama simak baik-baik dan coba untuk menganalisis sesuatu sebelum berkomentar Tetapi sebelum saya lanjut teman-teman ya Saya ingin meluruskan kembali video saya yang kemarin saya upload Dan mendapat banyak tanggapan dari teman-teman semua baik yang pro dengan VTube juga yang kontra dengan VTube Dan ada komentar masuk ya dari Jaya Antimarinies Kemudian saya balas ada pakai kata sayang Nah kemudian ada channel ya Yang namanya channelnya saya chairs ini Dia ngomong begini Sudah punya istri bang ngapain Rayu istri orang Nah teman-teman perlu saya luruskan Bahwa channel yang berkomentar itu Jaya Antimarinies itu adalah istri saya Nah makanya saya pakai kata sayang disitu ya Teman-teman bisa lihat komentarnya ya seperti ini Dan kalau teman-teman lihat namanya ya Jaya Antimarinies Nah ini saya akan perlihatkan juga sering saya tag pada video-video saya Dia adalah youtuber juga sama-sama dia kreator juga Tapi dia apa namanya Membuat tutorial-tutorial ya teman-teman ya Jadi dia adalah istri saya Nah disinilah saya mau menjelaskan bahwa Kadang-kadang para haters di luar sana Berkomentar tanpa menyelidiki segala sesuatunya Buru-buru mengeluarkan sesuatu tanpa mempertimbangkan dulu Tanpa meneliti dulu Ya sama dengan Pak Chandra ini ya Ya sepergeruan semua dengan Pak Chandra Makanya teman-teman di luar sana Perlu kalau kita mau berkomentar Atau mau melakukan suatu tindakan Perlu dipikirkan dulu matang-matang ya Sekali lagi saya bilang bahwa Yang berkomentar itu adalah istri saya ya Anda bisa lihat foto-fotonya Juga dengan saya ya Oke teman-teman Langsung saja kita akan membahas ya Pembahasan kita Tapi sebelum itu saya mau memperlihatkan dulu bahwa Pak Chandra ini semakin ngaur saja ya Jadi buat Teman-teman di luar sana Yang melihat video-video Pak Chandra Apa yang dia ngomongkan Sepertinya itu benar Tetapi di menit-menit ke-6 dia punya video terbaru Itu ngaur sekali Ngaur, sangat ngaur Nah Saya sudah review di video saya juga yang sebelumnya Anda bisa mencari itu ya Saya melihat beliau dia Cenderung gegabah dalam Menyampaikan sesuatu dan bertindak ya Tanpa menganalisa dulu Yang pertama itu adalah Katanya mau ke kantor VTube Dan komunikasi berbicara dengan CEO dari VTube Sampai sekarang tidak ada Dia muncul Menyampaikan video Video mereview lagi tentang PV Susah jual beli PV Itu yang pertama Katanya sekali lagi muncul Kemudian Dia menyebut angin itu adalah Apa? Vivoin itu adalah angin Pada video-videonya yang lain Tetapi justru Kalau Vivoin itu adalah angin Kenapa Kamu menyuruh Orang untuk menjual Pada video yang lain Dia katakan bahwa Kalau anda yang masuk kemudian punya Vivoin Segera jual Ya Nah artinya kan dia tahu Dia sadar bahwa Vivoin bukan angin Ada nilainya Nah itulah mata uang di VTube Nah Nah itu semakin jelas kan teman-teman Kemudian yang berikutnya adalah Pada Video sebelumnya Katanya Janganlah semakin bodoh dengan Bebek-bebek dungu menjeremuskan bebek-bebek dungu Kita yang VTuber Dianggap adalah bebek-bebek dungu Kemudian menjeremuskan bebek-bebek dungu lainnya Pada videonya yang Menjelaskan tentang Vivoin semakin sulit Dia mengungkapkan Katanya ada yang bertanya ke dia Gimana pak Kalau misalnya ada Keluarga Kerabat Saudara Teman gereja Teman masjid yang ngajak Apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Ya udah Masuk aja kan Nah Disini kan tidak konsisten Artinya Pak Chandra juga Menjeremuskan bebek-bebek dungu Nah apa yang dia ngomongkan Orang seperti ini tidak bisa dipercaya teman-teman Ya Ya itu dari saya Karena ada Pernyataan-pernyataan yang tidak mendukung Nah Terus ngapain mau Percaya dengan orang-orang yang seperti ini Yang tidak jelas Nah Jadi makanya teman-teman di luar sana Kalau ketemu video Pak Chandra Saran saya Kalau Anda mau bersedekah Kepada dia Ya silahkan Tapi kalau tidak Anda tidak suka Anda bisa Melakukan sesuatu lah ya Anda tahu itu Karena kerjaannya dia ini Yang berkaitan di Vivoin Salih hanya menjele-jelekan Berspekulasi tentang Seolah-olah dia tahu Padahal tidak tahu Gitu teman-teman Yang perlu saya sampaikan di awal video ini Kemudian kita akan masuk di Pembahasan kita Apakah PV di VTube Benar Sulit dijual Nah Kalau PV di VTube itu Kalau dia katakan sulit dijual Itu tidak benar Karena kan saya sudah Menyampaikan pada video-video saya Yang lain bahwa Justru PV itu sulit Untuk didapatkan Saya ada di grup Saya mengetahui Orang menunggu Ada orang yang menjual PV Berhari-hari Baru bisa dapatkan Sebenarnya kenapa orang Ingin mencari PV Ya Jadi teman-teman begini Orang mencari PV di VTube itu adalah Karena di sistem Daripada VTube Ada peringkat-peringkat Namanya bintang Ada bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Dan bintang 6 Kemudian waktu kita masuk Di dalam VTube Join di VTube Setelah terverifikasi Maka kita dapat Namanya misi gratis 40 hari 40 hari itu Kita diberikan Kemurahan oleh Perusahaan Untuk mengumpulkan Viewpoint Ya Jadi Kita tidak usah Ngapa-ngapain Kita tidak usah beli Kalau misalnya ingin Mengerjakan VTube Dengan gratis Anda dapat 40 hari Nah Dari hari pertama Sampai hari ke-40 Kalau kita tidak pernah Bolong dalam menonton Maka kita dapatkan 0,3 PV Ya Jadi Pada hari yang ke-34 PV kita Yang kita kumpulkan Itu 10 PV Maka Kalau misalnya Pada saat Hari itu Kita mau memperpanjang PV Apa namanya Kita memperpanjang PV kita Ya Kita mau melanjutkan Untuk mendapatkan Hasil dari VTube 10 poin Yang kita dapatkan itu Kita harus tukar Untuk masuk Di Bintang 1 Jadi Misi gratis kita itu Masih ada Sekitar 6 hari Di hari ke-34 Kita menukar Bintang 1 Maka Sejak kita menukarkan Viewpoint kita itu Maka kita masuk Bintang 1 Dari bintang 1 itu Kita masuk 40 hari lagi Untuk Menambah Viewpoint kita Tetapi ingat Karena masih ada 6 hari dari Misi gratis kita Maka 0,3 itu Dikali 2 Artinya masih ada Misi gratis 6 hari Nah Begitu Selanjutnya Teman-teman Sampai Begitu cukup 10 Kita menukar lagi Di bintang 1 Karena Perlu teman-teman tahu Bahwa di bintang 1 itu Terjadi Kita harus melakukan 8 kali penukaran Nah Jadi kalau dia bilang Kebanjiran PV Pak Chandra ini Di Vitu Kebanjiran PV Tidak akan pernah ada Kebanjiran PV Karena Yang pertama Ada kada luarsa Setelah 40 hari Kemudian yang berikutnya Di bintang 1 Terjadi penukaran 8 kali Ya Jadi Begitu sampai 10 V point Kita menukar lagi Ke Minus lagi Ke 10 Sampai kita Ngumpul lagi Tetapi ingat Sisa-sisa hari Yang setelah kita Mendapatkan 10 V point Itu Akan di Dihitung lagi Kalau misalnya Masih ada Sisa-sisa hari kita Yang kita gunakan Ya Anda bisa menonton Video-video Daripada teman-teman Yang lain Yang bisa menjelaskan Secara detail Tapi saya coba Memberikan gambaran Bayangan kepada Teman-teman semua Bahwa PV tidak akan pernah Namanya kebanjiran Di Vitu Ya Nah teman-teman Setelah Di bintang 1 Kita mengumpulkan Viewpoint Kita mau naik Di bintang 2 Kita harus punya 100 viewpoint Ya Apakah kita bisa sampai Di Bintang 2 Kalau kita main Gratis Bisa teman-teman Kita bisa sampai Di bintang 2 Tetapi Harus ada syaratnya Syaratnya adalah Mereferal 20 orang Maka sejak dari Bergabung Masuk di Vitu Referal 20 orang Minimal Dan Pastikan mereka Aktif Dan kita akan Mendapatkan komisi Dari grup-grup Kita itu Ya Untuk menambah Viewpoint kita Untuk kita pakai Masuk di Bintang 2 Nah Jadi kalau misalnya Sudah 20 Referal Anda Dan Mereka ikut Sistem Kemudian Dari tim itu Ada 20 Exposure Tim Maka Anda Namanya Peringkat Bronze Di Vitu Nah Kalau Anda Peringkat bronze Di Vitu Maka otomatis Akan ada Komisi Sharing Yang diberikan Kepada Anda Dari Potongan Pencairan Orang-orang Yang fast track Di Vitu Itu diambil Dan kemudian Diberikan ke Bronze Nah Komisi-komisi Inilah 20% Yang diberikan Ke bronze Komisi inilah Yang akan menambah Viewpoint kita Untuk kita bisa Naik di Peringkat Bintang 2 Makanya Teman-teman Saya sarankan Kalau Anda Masuk di Vitu Langsung ikut Algoritma Vitu Ya Langsung mulai Mengajak referral Pastikan Kalau Anda Masuk di Vitu Pastikan Mengerti Benar-benar Kemudian Bertanya Dan belajar Sama leader Jangan Anda Merasa pintar Ya Seperti juga Saya dulu Lakukan Saya seolah-olah Waktu masuk Vitu Sudah tahu Semua Ternyata Banyak hal Yang kita Harus Pelajari Ya Jadi Wajar Teman-teman Apakah kita Bilang Rebet Ya wajar Itu adalah Sistem Daripada Vitu Semua Perusahaan Punya Sistem Nah Kemudian Ketika sudah cukup Viewpoint kita Maka kita ada Di bintang 2 Dan di bintang 2 Saat kita melakukan Tontonan Pada saat kita Sudah di bintang 2 Ya Menyelesaikan Misi seharian Kita Maka kita Akan dapatkan PV 3 3 Poin Lebih Ya Jadi Jadi intinya Gini Teman-teman Kalau di Vitu Itu Hasil yang Kita dapatkan Sesuai dengan Keinginan kita Ya Karena kita Bisa fast track Kita bisa Referral Ya Kemudian Kalau kita Mau lebih banyak Income Viewpoint yang Kita dapatkan Dari Vitu Kita banyak Ngajak Referral Ya Ngapain Apakah kita Bilang Wah itu kan Ngajak-ngajak Orang Ya kan selalu saya bilang Sama Youtube Ini namanya Membangun Database Karena Vitu Dan Youtube Itu sama-sama Ada kesemanya Membangun Database Memang sebenarnya Kalau dilihat Dan dihitung Uang yang kita Dapatkan itu Sangat kecil Ya 0,0 sekian Sama juga di Youtube Ya setiap video kita itu Iklan-iklan yang masuk Kita dapat 0,0 sekian Pertayang Ya ada hitung-hitungannya Tetapi kenapa Bisa banyak Karena 0,0 sekian Kali banyak video Misalnya Ya kan Misalnya taruhlah 100 video Nah Kali aja 0,0 Kali 100 video Nah Maka Itu bisa Kita mendapatkan hasil Lumayan Besar Sama di Vitu Kita Dapat juga Komisi dari Group Point Atau dari Komisi Sharing 0,0 sekian Ya Tetapi Kalau kali banyak Teman-teman Maka Kita bisa Mendapatkan hasil yang Besar Maka itu Sekali lagi Saya bilang Apa yang disampaikan oleh Pak Chandran Kebanjiran PV Itu tidak benar Maka itu Di dalam grup Exchange Counter Terjadi Kesulitan orang Membeli PV Justru tidak ada Dibilang Kita mau jual PV Susah Tidak ada Kalau ada Seperti itu Berarti Saya bilang Itu bohong 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 banget Itu bohong Dan bisa saja Yang orang yang posting itu Tidak berdasar Ya Seperti yang ditampilkan Pada videonya Nah Dan Apakah Benar bahwa PV itu adalah angin Ya Jadi kalau PV itu bukan angin Teman-teman Ya Perlu saya sampaikan Bahwa PV itu Setara dengan Satu dolar Ya Mengikuti pasar Fluktuasi Kalau hari ini 14.100 Misalnya Satu dolar Maka seperti itulah Nilai PV Kalau misalnya Besok-besok 15.000 Sepertitulah nilai PV PV yang kita kumpulkan Sekali lagi Saya bilang bahwa PV adalah mata uang Di VTube Kemudian Kalau dia bilang angin Ya oke lah Itu kata-kata dia Pak Chandra Tetapi perlu kita tahu Kalau angin pun itu Memang tidak terlalu Terlihat Tetapi bisa dirasakan Kalau kita kepanasan Kita Kena angin Maka kita jadi sejuk Ya VTube begitu teman-teman Kita nonton Ya Kita kumpulkan Vpoint Nanti akan jadi nyata Di rekening Dan kosong Bagi orang yang tidak percaya Maka dari itu teman-teman Kalau Siapapun yang melihat video saya saat ini Dimanapun berada saat ini Anda pernah mendengar tentang VTube Pelajari dulu sistemnya Jangan terburu-buru untuk Mengecap itu Karena VTube Saya bilang Suatu sistem yang sangat bagus Ya Suatu sistem yang perlu kita kerjakan Untuk bisa menambah Pundi-pundi Kita Orang bilang Wah Kalau Kalau semua petani Nonton VTube Siapa yang mau bertani Itu pemikiran salah Kalau kita lagi bertani Di waktu-waktu luang Kita bisa kerjakan VTube Ya kan Di Pada video saya yang sudah menjelaskan Bahwa orang bisa mengerjakan VTube Di mana-mana Orang lagi jual gorengan Seperti yang direferensi oleh Pak Chandra Bisa kerjain VTube Kerjaan Apapun yang Anda kerjakan Bisa mengerjakan VTube Di waktu luang Nah gitu teman-teman Jadi Semoga video-video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Memberikan lagi wawasan Seputar VTube Sehingga Ya Apapun Yang kita kerjakan itu Terus ada hasilnya Dan kita yang menikmati teman-teman Semoga video ini bermanfaat Sukses buat Anda semua